halo halo guys balik lagi di channel gua dikidip sesuai di judul dalam Thumbnail gua bakalan share klien alin 1t kosong klien ini udah support ala dan enak banget cuy selama gua pakai ya bisa kalian lihat disini gua pakai modpack yang enggak budaya enak enggak drop fps juga ya bisa kalian lihat di video-video gue sebelumnya kalau gua main tuh enggak pernah drop fps gitu tambah record lagi gue record tuh kadang 10 menit kadang sejam juga cuy nyari klip main lah enggak pernah ngeframe ataupun patah-patah nge-fresh aja nggak pernah cox lagi gua pakai kalian ini cuma efek sampingnya api gua panas anjir ya jadi saran gua kalau kalian pakai klien alin nih kalau udah lebih jadi sejam istirahatin dulu cuy karena kalian ini klien berat ya ya kalau kalian mau tetap pakai kalian alin kalau kalian low device gitu gua saranin grafiknya kalian rata kiri aja terus droid droid stansnya juga rata kiri biar enggak meledak HP kalian gitu udah secu itu aja kayaknya enggak mau ngomongin gua enggak lagi mau ngomong apa coba sumpah gua enggak jago review klien anjir kalau kalian mau lihat penjelasan lebih jelasnya langsung aja ke channel direksi udah gua sediain linknya di bawah gua tag aja lah kalau gua kasih link malah di warn YouTube anjir malah dihapus goblok emang YouTube nih babi yung yaudah sih cuy segitu doang btw selamat tahun baru ya dadah jangan lupa subscribe cuy sekarang kita di cara pemasangannya pertama kalian install dulu klien barukan install launchernya Nah kenapa ya gua enggak tahu gue bisa gitu cok kalau nginstall klien Nah kalau kalian udah install keduanya kalian pergi ke data launchernya terus kalian klik ro.sam mobile gamenya pastiin nama data kalian itu ro.sam ya kalau ru.sam itu buat sam beta kalau data kalian namanya ru ya udah rename dulu cuy jadi ro nah kalau udah kalian rename kalian ke files txdb nah kalian rename ketiga ini cuy GTA 3 GTA in sama txd nah ini contoh nih misal GTA 3 nah kalian rename ketiga ini sesuai GPU P kalian gua bakal munculin di layar nih Nah kalau GPU kalian Andreno sama kayak gua tinggal rename jadi dxt ketiganya nah kalau di txd ini kan ada kayak 360 nih ini kalian jangan rename kalian yang dibawah 360 ini 360 dati misalnya 360 touch keren yang ini nah di atasnya txd txt ya patokan ini cok txd txt doang nah kalau kalian udah rename semuanya kalian boleh salin atau potong saran gua disini kalian salin aja misal kalau kalian pengen masang modpack terus modpacknya itu nge-crash kalian punya backup data kalian alin ya gitu nah kalian boleh terserah kalian sih potong salin kalau gua salin nah barisnya gua salin terus kalian pergi ke memori perangkat Android data udah kalian tinggal tempel disini nih settingannya lakukan ke semua file terus kalian pencet ganti karena gua udah masang datanya jadi ya gua nggak pasang lagi gitu